Satu serangan lagi di Terence, panjauh kali ini baik sekali, bisa dikontrol dengan baik oleh Nur Hardianto, Matius Pato. Pato, kirimkan semua umpan yang sangat baik pemirsa, satu peluang bagi Borneo FC, kirimkan umpan, satu sundulan, goooooool! Berimu, berikan semangatmu, sebuah gol yang luar biasa dari Borneo FC, menit-menit awal pemirsa, belum genap, tiga menit, satu crossing yang sangat sempurna, bisa dimanfaatkan oleh Hardianto, lewat sundulan berkelas, satu nol, Borneo FC unggul. Ya, fantastis, kita lihat bagaimana skema yang begitu cantik dari sisi sebelah kanan, kita saksikan bagaimana Terence melihat ada pergerakan dari dua pemain depan, Borneo dan, pam, eksekusi sundulan yang begitu terarah, kita lihat dari mantan pemain Arema ya, Nur Hardianto, bola swing-innya juga sangat baik, sangat mencari kepala kita lihat. Ya, posisioning yang pas dari pergerakan Hardianto, kemudian sebuah crossing yang sangat berkelas, menjemput bagaimana tepat ada di kepala dari Hardianto tadi, luar biasa. Momentum yang pas, mengenai juga bagian kepala terbaik dari Hardianto, sehingga sundulan yang sangat indah ini, mampu membuat Borneo unggul satu nol. Jadi kunci tentu di sini. Tuh, Alfarizi tadi maksudnya berikan bola kepada Irshad Maulana, gagal lagi pemirsa, kita lihat. Ini dia transisi, Jepang sekali membawa serangan. Lagi-lagi upan panjang, coba dikejar oleh Stefano Lili Pali, Lili Pali di sana, kirimkan upan, satu sundulan. Goal, 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 goal. Kita lihat, luar biasa, lagi-lagi dalam skema mengirimkan semua upan crossing yang begitu matang pemirsa. langsung bisa ditanduk dengan sundulan yang begitu luar biasa Borneo FC unggul 2-0 iya, kita saksikan bagaimana proses template goal yang boleh dibilang kita lihat dari Nurhardianto skema yang mirip, bola krosi dari sisi kanan kemudian tandukan ke sisi yang tidak bisa dijangkau oleh Maringa kita saksikan bagaimana umpanya sangat rukur dan kita saksikan juga tidak ada pemain yang bisa meng-cover Nurhardianto yang sangat mudah sekali, dia menceploskan bola dan tidak bisa dijangkau oleh Maringa apa yang terjadi sebenarnya Edwin bagi Arenman, dalam 6 menit pertama ini mereka seperti terhipnotis yang permainan cepat dari Borneo 2 goal sudah bersarang ke Gawang Maringa Angga tidak terburu-buru oh, ya ini dia pintar sekali jelas langgaran Nurhardianto tadi tidak langsung memberikan umpan dia tahu betul bahwa posisi Spreden Lillipali sudah dalam posisi offside dan dia masuk ya, coba ya dan ini keuntungan tentunya bagi Hartul Hardianto dengan kaki kirinya dia masuk ke dalam dan harus dilanggar ini dia diantong dengan yang lain as